Satu-satunya terpidaklah akhir yang dianggap membunuh Munir adalah Polikarpus. Itu pun menghirup udara bebas pada awal pemerintahan Joko Widodo. Tentu saja sebabnya adalah remisi-remisi yang merupakan akumulasi sejak pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Yudhoyono. Putusan bersalah terhadap mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Indra Setiawan. Waktu itu hanya satu setengah tahun. Padahal keterlibatan seorang Direktur BUMN di dalam sebuah pembunuhan seperti ini, itu hampir tidak bisa ditoleransi. Tapi dengan hukuman yang ringan, itu malah membuka peluang penyalahgunaan jabatan-jabatan BUMN di masa yang akan datang. Juga ada mantan DP Tilema Badan Intelijen Negara, yaitu MUH DPR, dan sempat ditahan oleh kepolisian, lalu diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sampai akhirnya diponis bebas pada tanggal 31 Desember 2008. Kejaksaan yang bertugas sebagai penutup umum menjanjikan akan mengambil langkah hukum yang baru. Pihak Kejaksaan mengatakan ada bukti baru, misalnya tentang percakapan antara MUH DPR dengan Polikarpus. Sampai jumpa di video selanjutnya.